Belly, lihat apa yang saya makan, nyam-nyam-nyam, kamu berikutnya. Kecuali Tyson Fury yang belum terkalahkan ini dapat mengubah cara dia bertarung akhir-akhir ini, maka dia bisa berada di malam yang sangat panjang seandainya dia melawan usik, tarung gida yang sangat bagus, yang jauh lebih cepat di kakinya, atletis, dan dengan kondisi yang lebih bugar. Tyson Fury perlu mengurangi bobot badannya untuk memiliki mobilitas dan kardio yang bagus untuk melawan usik yang jauh lebih gesit, mengingat dia akan menggunakan banyak gerakan dalam pertarungan mereka nanti. Ini akan menjadi sebuah kesalahan di pihak Fury untuk menggunakan gaya pertarung sederhana yang sama di mana kita telah melihatnya selama 3 tahun terakhir ini. Di mana saat itu dia melakukan pukulan dan kemudian menyelam untuk meraih kemenangan, dari sana Tyson Fury bersandar pada lawan-lawannya dengan tubuh besarnya sehingga membuat mereka lelah, dan pada akhirnya Tyson Fury pun selalu menang dalam pertarungan-pertarungan besar. Akan tetapi pendekatan itu mungkin tidak akan berhasil jika melawan usik nanti, karena usik tentu tidak akan membiarkan Tyson Fury meraih dan bersandar kepadanya, seperti pertarungan 3 kelas berat yang pernah dia lawannya sejak tahun 2020. Perut, lihat apa yang aku makan. Ya, anda selanjutnya, kata Alexander Usik di Twitternya memanggil Tyson Fury. Pertarungan ini adalah pertarungan abad ini. Ingat, ketika ada Muhammad Ali dan Joe Fraser pertama, mereka membangunnya sebagai pertarungan abad ini. Dan sekarang Tyson Fury dan Alexander Usik untuk membangun empat sabuk kelas berat pertama dalam sejarah, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ini adalah arah empat sabuk, dan ini akan menjadi pertama kelinia kelas berat memiliki empat sabuk untuk menjadi tak terbantahkan dalam fight of Tyson Fury. Dan dua juara tak terkalahkan. Saya juara dunia dua kali, dan dia juara dunia dua kali dengan dua bubuk berbeda. Tentu ini akan sangat menarik. Ya, sahabat tinju dunia, sangat menarik memang membahas pertarungan tinju di kelas berat ini, di mana Alexander Usik dan Tyson Fury digadang-gadang bisa bertemu di atas ring, sehingga bisa memwujudkan juara yang tak terbantahkan di divisi tersebut. Akankah harapan publik tinju untuk melihat siapa juara yang tak terbantahkan dengan empat sabuk, itu bisa diwujudkan dalam tahun ini? Akankah Alexander Usik mampu memwujudkan keinginannya untuk menjadi juara tak terbantahkan? Ataukah Tyson Fury yang justru akan memegang empat gelar tersebut seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya? Ya, kita tunggu saja. Terima kasih telah menonton!